Hai mati singgernya Buatnya acung Oh wahmeleh nih kayu nih Araketeng seradil nih Kandel Yakin ya Udah menggantan ini Letar ulangnya ini Tiba-tiba ngalai Kusan hangar kan nalau sing Kusan Enggak Dan ini kan Buatnya Saga di Damel Ini kan alam ini Damel ini Damel disangnya kan alam Bintennya Halusnya digawai halus Gitu lho Taruh lah nih, ngomong ini Dapat jenis ini caga ember ini Ya Lah ini bukan rasanya digawai man Sekarangnya kepi Udah berpilang puluh tahun Gawai alam kalau ini Paling rakyat tahun ini Beli tata Selatan ini Mulian sakit Udah melinggu rusak Makanya kelopi gimana Wah narketeng seradil nih Siang ini Saya ngecek Lokasi Pembangunan rumah lagi Ini sudah Sampai tahap Pemasangan keramik Kita lihat di dalamnya Di bagian atas Di bagian atas Teras Nanti dikasih keramik Ini pembuatan keramik Di dalam ruangan Keramik motif Coklat Seperti kayu Serasi menyesuaikan dengan Dinding batak expose Terus Terus Pilar-pilar Di depan Dicat Warna cerah Seperti ini Terus nanti Di bagian tengah-tengahnya Dipasang Kebiok Ada tiga lubang Ada tiga kebiok Nanti bagian tengah Pintu Terus Sebelah kanan Jendela Sebelah kiri Jendela Dan ini Pilar-pilarnya Ini kemarin Restafel Rencana mau Sebelah sini Tapi tidak jadi Terus Dirubah Posisi di sana Dan ini Alat-alatnya Belum Dipasang Ini Washtafel Ini Closet duduk Ini keramik Bagian Dalam kamar mandi Tinggi Satu setengah Lebih Jadi Warna cerah Seperti ini Nanti Di bawahnya Belum Dipasang Bagian bawahnya Nanti dipasang Keramik juga Pemasangan lampu Untuk kamar mandi Nanti Di Bagian kayu Atas ini Seperti ini Terangik Atau Ceramik harus dipatang Saya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan di belakang ini rumah, ini posisi kamar mandi ya ini ya. Dari satu tiang ke tiang ini, kamar mandi, ini nanti di belakangnya sebelah sini mau dibuat menara, menara tampungan air, posisi di sini ya, di tanah belakang. Ini fondasinya tingginya 60 cm dari tanah, terus nanti menaranya di sebelah sini. Ini nanti menara tingginya 3,5 meter, jadi di posisinya di atas atap itu. Karena ini tinggi dinding rumah ini kan 3 meter ya ini, jadinya tampungan air harus ada di atasnya. Ini tampak dari depan seperti ini. Rumah yang mungil tapi terlihat mewah. Sekian dari saya bagi teman-teman yang ingin membangun rumah seperti ini atau ingin membangun rumah model yang lain, silakan hubungi saya ke nomor yang ada di deskripsi atau yang ada di layar monitor. Dan teman-teman juga silakan tuliskan komentar di laman komentar. Oke, terima kasih.